Hai hai jumpa lagi dengan Abi kali ini saya akan memberikan tutorial cara belanja di Tokopedia bayar di tempat ya jadi ini COD nan dan apalagi bagi anda yang baru pertama kali mau belanja COD silahkan bisa lihat tutorial ini Oke biasa untuk pembelian anti-brandar Tokopedia Anda pilih saja ya atau ketik barang yang ingin anda beli misalnya ini jam tangan ya ini hanya contoh Oke kemudian Anda pilih-pilih ya dari sini pilih yang paling dekat boleh Anda bisa sortir berdasarkan wilayah atau yang lainnya ini tadi saya pilih yang mana ya ini biden jam tangan pria Hai ini paling laris ya kayaknya udah terjual 812 Oke kemudian anda pilih warna atau lihat semua boleh saya mau pilih warna abu-abu Oke Hai kemudian klik keranjangnya jangan lupa klik keranjang Oke setelah itu Anda klik Oke bisa cek di keranjang ya lihat yang bagian paling atas ada keranjang Anda beli langsung juga bisa tapi saya biasanya pilih yang klik keranjang karena metode pembayarannya lebih lengkap Oke di sini ada beberapa item kalau Anda mau beli salah satu yang di keranjang Anda cintang ya cintang biru ya klik klik ini biden jam tangan pria detail Oke kemudian Anda klik hemat pakai promo ini lumayan silahkan Anda pilih yang paling menguntungkan disini tersedia cashback 6000 saya pilih yang ini ya Hai Oh ya pilih belanja pakai promo 1 silahkan manfaatkan Hai kemudian Hai kemudian saya klik beli Hai dan ini yang paling penting di bawah Hai ini Hai harga maaf di bawah barang yang paling yang Anda beli itu ada ini ini otomatis dicintang padahal jatuh atau rusak bisa ganti rugi proses klaim mudah dan istan berlaku tiga bulan ini sering banget yang menjadikan barang yang Anda beli mahal karena tidak teliti saat membeli ya Anda bisa manfaatkan fitur ini tapi kalau enggak mau silahkan anda klik ya karena kalau memanfaatkan fitur ini Anda harus bayar tambahan 25.000 jadinya lebih mahal silahkan anda klik ya silahkan anda centang biru tersebut dihilangkan Hai ini semacam asuransi ya kalau enggak mau pakai asuransi enggak usah Anda klik pilih pengiriman Hai dan ini yang paling penting untuk sistem COD pastikan ya pastikan ekspedisi yang Anda pilih ada tulisan ini tersedia COD bayar di tempat kalau yang paling atas biasanya itu jika Anda punya kuota gratis ongkir itu gratis ongkir plus bayar COD ini yang paling atas masih tersedia kemudian yang reguler ini enggak ada COD nya udah yang bawah reguler yang 24-29 ada COD nya ini yang paling bawah ada ekonomi ada tersedia juga silahkan kalau ada Anda pilih yang gratis ongkir plus COD ini Hai ke setiap pembelian ada ya tapi kalau ada silakan Anda manfaatkan Hai Oke saya sudah pilih pengiriman plus Hai kemudian klik pilih pembayaran Hai dan untuk memunculkan fitur pembayaran COD Anda matikan ini yang bayar pakai gogopay Anda matikan biru-biru ini Anda matikan kemudian Anda klik metode pembayaran lihat semua Hai Anda kulir kebawah disini ada melalui kurin melalui kurir COD bayar di tempat Anda klik Hai baik disini total tagihannya adalah 154 154 Kenapa 154 karena kalau bayar COD ada tambahan biaya layanan 2% ya Anda bisa klik di detail Hai jadi transparan ya enggak ada tambahan lain-lain Hai silakan harga total 150 biaya jasa aplikasi bayar di tempat 3000 total tagihannya 154 jadi Anda hanya bayar kekurir 154 kalau mau kasih tip kekurir juga boleh ya kasihan mereka Hai maaf bukannya kasihan tapi Anda berbaik hati gitu ya Hai baik lanjutnya silakan klik bayar ya ini yang bawah yang biru Hai eh hijau ya maaf hijau maaf saya kadang salah warna salah membedakan antara biru dan hijau itu jadi kalau tadi ada salah pemenyebutan itu maksudnya ini ya baik silakan anda klik bayar Hai dan tunggu jika proses sudah Hai iya sampai proses selesai nanti jika anda sudah disetujui tunggu iya pak kurir datang ke rumah nanti kalau sistem COD kurir belum sampai ke rumah anda akan diwaya oleh kurir agar menyiapkan uang pas sesuai dengan harga dan aktifkan selalu HP anda ya kasihan mereka udah datang jauh-jauh kalau anda tidak di rumah pastikan iya kalau anda mau bepergian bisa pesan ke orang di rumah ataupun tetangga jadi usahakanlah ya satu kali kurir datang itu sukses COD nya jadi kurir tidak bolak-balik baik saya rasa cukup sekiannya anda klik bayar ya ini karena ini hanya tutorial saya tidak klik bayar dan semoga terbantu bye bye